Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Murabbi TV yang dirahmati Allah. Pada hari ini, marilah kita menelusuri sebuah cerita dari negeri samudera Pasai tentang seorang pria dari kalangan biasa yang berhasil naik tahta menjadi raja yang agung. Namun, setelah mencapai puncak kekuasaan, dia terjerumus dalam ambisi kelam, menikahi dan menggauli putri kandumnya sendiri. Untuk memenuhi hasrat gelapnya, dia bahkan tega mengorbankan nyawa 44 ulama yang menentang keinginannya, menunjukkan betapa jauh dia rela melangkah demi mewujudkan obsesinya yang terlarang. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Di sebuah desa kecil bernama Bakoy di Kutaraja, hiduplah seorang pria bernama Ahmad Permala. Hidupnya sederhana, seperti kebanyakan rakyat jelata lainnya. Namun, di dalam hatinya, ada impian besar yang terus membara. Ia ingin keluar dari kesederhanaan dan meraih kekuasaan. Kakatnya, Ibrahim Papa, seringkali menjadi pendengar setia ambisi-ambisi besar Ahmad Permala, saat malam tiba dan obor-obor mulai menyala di desa mereka. Suatu hari, angin laut membawa kabar besar. Ratu Nahrisyah, pemimpin yang bijaksana dan penuhi bawah, mengumumkan sebuah sayembara. Dalam pengumuman yang tertulis di pamflet itu, disebutkan bahwa siapapun yang bisa mengalahkan Raja Nakur dari polisi Gli, akan diangkat menjadi Maharaja dan dijadikan suami sang ratu. Berita ini segera menyebar ruas sampai ke telinga Ahmad dan Ibrahim. Melihat kesempatan ini, Ahmad dan Ibrahim segera berkemas dan berangkat menuju polisi Gli. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan, namun tekat yang kuat membawa mereka melampaui segala rintangan. Setibanya di sana, mereka menyusun strategi dan berhasil mengalahkan Raja Nakur. Keberhasilan ini membawa mereka kembali ke Aceh Samudera Pasai dengan kemenangan. Di istana, Ratu Nahrisyah menerima mereka dengan penuh kegembiraan. Ahmad Permala diangkat menjadi Maharaja, mendampingi sang ratu, dan diberi gelar Raja Bagoy. Ia pun menikah dengan Ratu Nahrisyah, menjadi penguasa baru di Aceh Samudera Pasai. Mimpi-mimpi Ahmad menjadi kenyataan, namun tanggung jawab besar kini berada di pundaknya. Seiring berjalannya waktu, Raja Bagoy membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, Ratu Nahrisyah jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Ratu memberikan sebuah cincin kepada Raja Bagoy. Kanda, katanya lemah, bila kelak aku kembali ke pangkuan ilahi, berikanlah cincin ini kepada siapapun yang bisa memakainya dengan pas. Bila orang itu engkau temukan, maka jadikanlah dia sebagai istrimu. Raja Bagoy berjanji akan melaksanakan wasiat terakhir dari Sang Ratu. Setelah semua upacara pemakaman usai, ia mengumumkan Saimbara pertama. Semua janda di negeri Pasai diundang ke istana untuk mencoba cincin tersebut, namun tak satu pun yang bisa memakainya dengan pas. Saimbara kedua pun digelar, kali ini diperuntukkan bagi gadis-gadis dari seluruh penjuh negeri. Namun, hasilnya sama saja, tak ada seorang pun yang cocok dengan cincin tersebut. Akhirnya, dengan berat hati, Raja Bagoy memutuskan untuk mencoba cincin itu pada putrinya sendiri, Ganggan Sari. Ketika cincin itu dipasang bijeri manis Ganggan Sari, ternyata pas sekali. Raja Bagoy terkejut dan bingung. Ia tidak pernah menyangka bahwa wasiat Sang Ratu akan mengarah pada putrinya sendiri. Perasaan cintanya sebagai ayah bertentangan dengan pesan terakhir dari Sang Ratu yang sangat ia hormati. Demi menyelesaikan kebingungan hatinya, Raja Bagoy memutuskan untuk meminta pendapat para ulama. Ia mengumpulkan 44 ulama di sebuah masjid dan menceritakan masalah yang dihadapinya, termasuk wasiat dari Sang Ratu. Namun, semua ulama menolak keinginan Raja Bagoy. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa menikahi putrinya sendiri adalah pelanggaran besar terhadap hukum agama. Raja Bagoy merasa marah dan kecewa, ia merasa bahwa tidak ada yang memahami dilema batinnya. Dalam kemarahannya, ia bertanya kepada para ulama, jikalau ada seseorang yang menanam sebatang pisang, kemudian berbuah dan matang, siapakah yang pertama kali akan memakannya? Pemiliknya yang terlebih dahulu memakannya, jawab para ulama. Lalu bagaimana dengan ganggang sari, tanya Raja Bagoy. Namun, para ulama tetap teguh pada pendirian mereka. Kecewa dan penuh amarah, akhirnya Raja Bagoy membunuh semua ulama yang hadir di masjid itu. Raja Bagoy masih tidak puas, ia memutuskan untuk menemui seorang ulama lain yang dikenal bijaksana, Tengku Razali, yang tinggal di payah terbang. Tengku Razali mendengarkan dengan seksama dan meminta Raja Bagoy untuk datang lagi keesokan harinya. Sepeninggal Raja Bagoy, Tengku Razali berdoa memohon petunjuk dari Allah. Ia bersikir sepanjang malam, berharap mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Keesokan harinya, ketika Raja Bagoy kembali, tempat tinggal Tengku Razali sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah bekas tanah seperti kolam. Kabar tentang keinginan Raja Bagoy untuk menikahi putrinya sendiri, segera menyebar ke seluruh negeri. Ganggan Sari merasa sangat malu dan tertekan. Ibrahim, kakak Raja Bagoy, memutuskan untuk melarikan diri bersama Ganggan Sari, demi menyelamatkan kehormatan keluarga mereka. Dalam pelarian, Ganggan Sari semakin merasa putus asa. Rasa malu dan beban batin yang begitu berat membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Di tengah perjalanan, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun. Kepergian Ganggan Sari membuat Ibrahim hancur, namun ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehormatan keluarganya. Kehilangan putri yang sangat dicintai, membuat Raja Bagoy semakin terpuruk. Kehidupan di istana yang dulu penuh kemegahan, kini terasa hampa. Bayangan-bayangan ulama yang dibunuhnya, dan kematian tragis putrinya terus menghantuinya. Kekuasaan dan ambisi yang dulu begitu ia kejar, kini menjadi beban yang tak tertahankan. Di tengah kekacauan itu, Malik Mustafa, seorang pahlawan yang dikenal dengan gelar pocuk cindan simpul alam, muncul untuk mengakhiri kegilaan Raja Bagoy. Malik Mustafa merasa bahwa Raja Bagoy harus dihentikan demi keselamatan kerajaan. Ia mengumpulkan pasukan dan menyerbu istana. Pertempuran terakhir antara Raja Bagoy dan Malik Mustafa berlangsung dengan sangat sengit. Raja Bagoy berjuang dengan sekuat tenaga, namun pada akhirnya ia tewas di tangan Malik Mustafa. Dengan kematian Raja Bagoy, berakhirlah masa kelam di Aceh Samudera Pasai. Raja Bagoy dikebumikan di tanah Samudera Pasai. Tahun demi tahun berlalu, makamnya yang dulu sepanjang tubuh manusia dewasa, kini menyusut hingga hanya berukuran 70 cm. Fenomena ini dianggap sebagai hukuman dari Allah, atas dosa-dosa Raja Bagoy yang begitu besar. Kisah tragis Sang Raja menjadi peringatan yang berharga bagi setiap penduduk negeri itu. Kehidupan di Aceh Samudera Pasai pun kembali damai, dan rakyatnya belajar untuk selalu menghormati hukum dan ajaran agama. Meskipun sejarah mencatat masa kelam, masa depan masih penuh harapan bagi mereka yang mau belajar dari kesalahan masa lalu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.